Inilah sosok Juliati Sabta Dewi Magdalena, istri Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo yang viral pengutih sampah pakai tangan kosong. Aksi Juliati ini diunggah oleh akun TikTok kawan Listio, ia terlihat sedang melakukan aksi menjaga lingkungan. Istri Kapolri tersebut bersama sejumlah orang lainnya terlihat sedang berada di sebuah pantai untuk membersihkan sampah. Jika ibu-ibu bayangkari lainnya memakai topi dan kacamata hitam untuk menghalau rasa panas. Tapi beda dengan Juliati, dia hanya mengunci rambut tanpa ada aksesoris di tubuhnya. Ia cuma mengenakan sarung tangan berwarna pink dan sandal jepit. Istri Jendral Bintang 4 ini mengambil langsung sampah-sampah menggunakan tangannya sendiri. Setelah melakukan bersih-bersih, Juliati membagikan bingkisan kepada anak-anak yang hadir dalam kegiatan itu. Sontak, asik Juliati itu pun banjir pujian dari netizen. Lantas seperti apa sosok sebenarnya Juliati? Juliati Sabta Dewi Magdalena Karabisapa Diana Listio Diana Listio memang jarang tersorot kamera. Ternyata Diana Listio memiliki kebiasaan yang mulia, yakni senang mengasuh anak yatim. Diana Listio bahkan membiayai pendidikan anak yatim itu. Ada juga yang diberikan kebutuhan sehari-hari. Bersama sang suami, Diana Listio juga membuatkan penampungan untuk anak yatim. Dia pun mengatakan selama ini ketika ada informasi ada anak yatim, maka dia bersama istrinya langsung mengasuh jika disetujui. Saya nggak nyari, pas ada orang menginformasikan ya kita asuh. Ujar Listio Sigit Listio Sigit menyampaikan beberapa anak asuhnya sudah bersekolah dari tingkat SD hingga SMA. Sekarang ada yang sudah SMA mau kuliah, ungkap pria kelahiran Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969 tersebut. Dalam akun Instagram pribadinya, Diana sering membagikan momen ketika menghadiri acara atau kegiatan tertentu. Meski jarang tampil dan terlihat di media, ternyata Diana merupakan seorang yang mulia dan baik. Dari perdekanya dengan Listio, Diana memiliki 3 orang anak, salah satu anaknya bernama Cornelius Krishna Satya Patria Wardana.